Pak Jokowi, Pak Jokowi, saya orang-orang mau baca rita, Pak Jokowi, orang-orang mau baca rita. Kita mau kasih tahu, kita berkeluhan hati, Pak Jokowi. Pak Jokowi, tolong hagas saya, saya mau baca rita. Saat itu, Pak Jokowi, mari ibu, sini ibu, ibu buka luhan apa sini, ibu, buka jalan. Dan saat itu, Pak Jokowi hampiri saya pegantangan, dan saat itu saya curhakan isi hati saya kepada Pak Jokowi. Dan saat itu juga, saat itu juga Jokowi langsung terima saya dengan baik minta saya KTP, ibu ada bawa KTP, ada Pak Jokowi. Ada satu kejadian yang mengharukan saat Presiden Jokowi Dodo mengunjungi Manado 20 Januari 2023 lalu. Saat itu, Presiden tengah berkunjung ke salah satu tempat wisata di kota Manado untuk meresmikan penataannya. Dari kerumunan masa, tiba-tiba muncul seorang ibu yang berusaha melewati penjagaan pas pampres sambil berteriak. Menengar teriakan itu, Presiden Jokowi melihat ke arah ibu Siti dan lainnya, langsung melambaikan tangannya. Jalan di hadapannya kemudian terbuka, seakan menjadi jawaban dari doa-doa ibu Siti malam-malam sebelumnya, agar bisa berjumpa langsung dengan Presiden Jokowi. Begitu berjumpa, dipegangnya erat-erat tangan Presiden Jokowi, lalu ditumpakanlah semua keluhan hatinya. Saya tunduk, mereka juga tunduk. Dan saya langsung berteria saat itu, Pak Jokowi, Pak Jokowi, saya orang-orang mau baca rita, Pak Jokowi. Orang-orang mau baca rita. Kita mau kasih tahu, kita pakai keluhan hati, Pak Jokowi. Pak Jokowi, tolong hagga saya. Saya mau bercerita. Saat itu, Pak Jokowi, mari ibu, sini ibu. Ibu, bu, keluhan apa sini ibu? Tuh, buka jalan. Dan saat itu, Pak Jokowi hampiri saya pegantangan. Pada Presiden Jokowi, ia kemudian bercerita mengenai dirinya yang tidak bisa membayar uang kuliah tunggal untuk anaknya, David Delusa. Dan saat itu juga, saat itu juga Jokowi langsung terima saya. Dengan baik, minta saya KTP. Ibu ada bawah KTP, ada Pak Jokowi. Ibu ada bawah, ada ibu punya nomor HP, ada Pak Jokowi. Saya punya nomor HP, ada. Dan saat itu, Pak Jokowi berlaku. Selepas pertemuan tersebut, ibu Siti ditelepon oleh staf kepresidenan dan meminta data-data anaknya untuk dibantu beasiswa dari Presiden Jokowi. Ibu Siti yang saat itu sedang berjualan di sekitar RSUP Prof. Kandau Kota Manado langsung menangis dan terduduk. Ujapan syukur tak henti-hentinya keluar dari mulut ibu Siti saat mendengar kabar tersebut. Setelah kunjungan Bapak Presiden ke Manado tanggal 20 Januari 2023, Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk membantu Ibu Siti Marifah dan anaknya Mas David yang tidak mampu membayar bayi kuliah. Jadi hari ini, kami menyampaikan amanah beliau untuk membantu Ibu Siti agar anak-anak David dapat melanjutkan kuliahnya lagi. Semoga bermanfaat dan dapat meringankan beban Ibu Siti. Saya ingin sebab saya berjuang ini selama ini untuk anak-anak masa depan. Setelah saya panggil, yang harta yang paling indah, harta yang paling luar biasa adalah ilmu. So, itu saya biar berusaha apapun untuk anak-anak masa depan. yang tidak bisa mengungkapkan, Pak. Karena, jujur, ini kan, bagaimana, Pak? Ini salah satu uang yang sangat besar, Pak. Dan juga pendidikan David juga banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Jokowi karena telah membantu David, Pak. Karena ini salah satu, salah satu bantuan yang sangat berharga untuk David, Pak. Jadi, David, banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah membantu David, Pak. David Delusa, anak Ibu Siti, lahir dari keluarga yang tidak berkesukupan. Saat ini, pria berusaha 19 tahun tersebut duduk di semester 2 Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Penghasilan Ibu Siti dari perdagang puding dan suaminya, Pak Hamid, sebagai sopir serabutan tidak cukup untuk membayar UKT David. Bahkan saat mendaftar untuk mengikuti seleksi bersama Masjub Perguruan Tinggi Negeri, David harus meminjam uang pendaftaran sebesar Rp150.000 kepada orang tua temannya. Karena waktu mau masuk itu banyak sekali kenal soal administrasi waktu ikut SBMPTN karena uang juga hanya pinjam untuk pendaftaran. Bahkan sampai sekarang David hanya ngicil, Pak. Karena belum sempat mau kasih pulang. Dulu waktu pendaftaran kan kalau tidak salah Rp150.000 di ujian SOSUM. Sebagai anak pertama laki-laki, awalnya ayah David, Pak Hamid, Menoharfa ingin agar anaknya segera bekerja selepas lulus dari jurusan jaringan dan komputer di SMK. Sebagai orang yang secara ekonomi berkekurangan, Pak David menyadari betapa besarnya biaya untuk mengulihakan anaknya. Susah, Pak. Itu tidak sepenuhnya. Sebagian kami pinjam kepada teman-teman. Belum-belum. Belum-belum. Sampai sekarang juga belum. Tapi mereka bilang biar mereka ikhlas. namun melihat tekad anaknya yang sangat kuat untuk melanjutkan studi, membuat keduanya berupaya sekuat tenaga agar David bisa berkuliah. Di mata kedua orang tuanya, David adalah anak yang rajin dan penurut. Jika David sedang belajar, ia sering lupa waktu. Tak jarang, makanan yang disimpan untuk David juga menjadi basi karena David pulang larut malam untuk belajar. Tak heran jika David bisa meraih nilai memuaskan di semester pertama kuliannya dengan indeks prestasi 3,6. Di setelah-setelah kuliannya, David juga terkadang bekerja baru waktu untuk mencuci piring di sebuah restoran. David, kadang-kadang, Mak, kita bakutulun cuci piring dan teman di rumah makan, dapat doi sekian gini, ia simpan untuk doi otot. Itulah mereka, Pak. Jadi mereka mengerti dengan keadaan saya, tidak pernah menuntut kalau David mau pergi kuliah atau waktu dia masih SMA, dia jalan kaki. Tidak ada doi jalan kaki sampai ke sekolah. Tanya, David, di mana Mak ada di sekolah. Pilih sekolah celana surabek. Dia plaster, kita dapat panggil ke sekolah. Siapa itu David pilih celana surabek? Pak, kita kasih senyumnya ada doi. Jadi dia tempel, dia ingin sekolah. Pantanya sudah rabek, dia tempel juga, dia ingin sekolah. Jadi kita bilang, bukan dia begal, Pak. Kita seorang-orang tua, kita tahu kita pilih anak. Tantaran dari kelas SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 tidak pernah beli baju. Meski serba berkekurangan, Ibu Siti berkeyakinan, jika ilmu adalah harta yang paling indah dan paling luar biasa untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Ibu Siti selalu berusaha sekuat tenaga agar bisa menyengkolahkan anak-anaknya demi masa depan. Kini Ibu Siti dan Pak Hamid bisa bernafas lega karena David Delusa telah mendapatkan bantuan beasiswa dari Presiden Jokowi hingga David selesai kuliahnya. David pun sangat bersyukur dengan beasiswa tersebut dan bertekad untuk tidak menyanyiakan kesempatan yang diberikan dan berkuliah dengan sebaik-baiknya.